Skid Row adalah kawasan relatif luas di pusat kota Los Angeles yang dipenuhi tenda, permukiman, beratap terpal, dan tumpukan sampah. Sekitar 18 ribu orang tinggal di kawasan ini, kadang menetap sementara, kadang tinggal secara permanen. Selama setahun terakhir, jumlah warga Tuna Wisma melonjak 12 persen di LA. Sebagian terbantu oleh berbagai program bantuan rumah terjangkau yang ikut didanai pemerintah kota. Tapi bantuan ini tak cukup menekan jumlah warga yang menjadi Tuna Wisma. Menurut pemerintahan Trump, sekitar separuh Tuna Wisma di AS tinggal di California. Meski tak separah California, negara bagian lain juga memiliki masalah serupa. Denver, negara bagian Colorado misalnya. Solusi yang ditawarkan cukup kreatif. Sebuah hotel Quality Inn akan direhab menjadi permukiman sederhana dengan 139 unit apartemen. Mengalih fungsikan hotel menjadi perumahan terjangkau, jauh lebih murah dibandingkan membangun rumah susun sederhana dari nol. Di tengah pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir, jumlah warga Tuna Wisma di Amerika justru terus meningkat selama dua tahun berturut-turut. Meski menurun di sejumlah negara bagian. Analis umumnya menyatakan peningkatan ini terjadi akibat ketimpangan penghasilan, serta meningkat tajamnya harga perumahan dan biaya perawatan kesehatan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih. selamat menikmati